Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Farhan Sururi Nah, buat teman-teman sekalian Pada video kali ini, saya tidak ingin mendatangkan narasumber Tetapi saya menceritakan pengalaman atau kejadian yang pernah saya alami Yaitu, tepatnya pada saat pendagian gunung Di gunung mana coba Sebelum saya lanjut, buat teman-teman sekalian Jangan lupa like, komen, subscribe Serta aktifkan lonceng Dan sebarkan seluas-luasnya channel saya Agar saya semakin semangat Membuat video dan mengupload video setiap harinya Nah, buat teman-teman sekalian Sebelum saya lanjut ke ceritanya Sedikit ingin menyampaikan Untuk teman-teman semua Mengingatkan kembali Tetap, sebagai orang Jawa Jangan sampai lupa Jawa dan tata keramanya Oke, sikat Nah, buat teman-teman sekalian Pada video kali ini Saya ingin membagikan cerita atau pengalaman Ketika saya melakukan pendakian Tepatnya ke gunung Salah satu gunung yang ada di Pulau Sumatra Tepatnya di Gunung Raja Basah Oke, kita langsung ke ceritanya Sebentar, sebelum saya lanjut ke cerita Langkah enaknya Kita ngebakar rokok dulu Karena kan Tanpa rokok itu diibaratkan hidup Makan nasi tanpa lauh gitu Jadi, saya lebih baik gak makan daripada gak ngerokok Tapi teman-teman semua Jangan sampai ditiru Karena setiap orang beda pemikiran Dan setiap orang beda Apa yang mereka rasakan gitu Buat teman-teman yang masih bilang Saya pendongeng handal Atau hal lainnya Kenali saya bukan dari cerita Tapi kenali saya secara langsung Mungkin teman-teman yang sudah merasakan Melakukan pendakian bersama saya Atau mengalami ketika melakukan pendakian bersama saya Mereka baru Percaya atau yakin Kita tidak perlu percaya Tidak perlu juga untuk Mengagung-agungkan Tapi Menurut saya setiap pendakian itu Hanyalah bumbu Ketika ada sesuatu yang terjadi di hidup kita Itu hanyalah bumbu kehidupan Jadi tidak semua Selama pendakian itu Mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Oke Langsung lanjut saja ke ceritanya Tapi buat teman-teman sekalian Sebelum lanjut ke ceritanya Nantikan yang satu ini Oke buat teman-teman sekalian Jadi pada saat itu Saya melakukan pendakian Tepatnya berempat Bersama adik-adik saya Yaitu Ngjun Kinoy Riyadi Dan saya Jadi berempat Kemudian ada Teman saya juga Di Lampung Bang Juni Jadi Bisa dibilang ya Saya mampir dululah Ke mereka Jadi empat Empat hari Sebelum melakukan pendakian itu Saya dapat kabar Bahwasannya Adik saya Yaitu Adik pertama saya Perempuan Memang tinggal di Bandung Kemudian dikasih Musibah Bahwasannya adik saya sakit Dan masuk rumah sakit Teman-teman sekalian Jadi Saya berangkat dari Bogor itu Berempat Tetap saya Kinoy Njun Dan Riyadi Itu berangkat kita dua motor Sampai malam itu Saya ke tempat teman saya dulu Kemudian Mereka bertiga Disusul Dijemput Sama rombongan Kiki Dan Teh Ining Kemudian Mbak Selly Kemudian juga Mbak Dinda Dari Sumedang Alhamdulillah Tetap menjalin silaturahmi Ikut menjenguk Keadaan adik saya Di Bandung Nah dari situ Kita gak ada pemikiran Untuk mendaki Atau naik Pergi kemana-mana Spontanitas Disitu ya Karena pertama Pikiran saya buyar Karena adik saya Dan disana pun Kurang lebih Kita hampir Dua hari Tinggal di Bandung Itu dua hari Karena nunggu adik saya Juga Dan ada beberapa Hal juga kan Akhirnya saya Stay dulu disana Nah Pada saat selesai pulang Dari Bandung tuh Sekitar maghrib Saya sempat ada Ngomongan Atau ada Pembahasan Saya bilang Cabut yuk Ke mana nih Ke mana ya Enaknya Kata saya Kata saya gitu kan Yaudah nanti aja lah Gampang Yang penting kita pulang dulu Ke Bogor Oke kita pulang ke Bogor Jelang satu hari Kita pulang ke Bogor Saya berangkat Ke tempat Bang Umang Ya kan Saya berangkat Ke tempat Bang Umang Nah Kemudian disana Saya teleponan lah Sama abang saya Yaitu Bang Juni Di Lampung Akhirnya teleponan Gimana kabar Karena udah memang Sekitar 3-4 tahun Gak pernah ketemu Alhamdulillah Bang Sehat Sini lah Main-main ke Lampung Katanya gitu Ya Bang Insya Allah Kalau jadwal gak padet Saya mau insya Allah Silaturahmi kesana kan Nah akhirnya Sampai singkat cerita tuh Bang Juni nanya Kepastian lah Gimana mau ke Lampung Atau enggak gitu kan Akhirnya saya kontak lah Di grup anak-anak Saya bilang Kinoy Injun Riyadi Peking Bawain peralatan Kita berangkat Kemana Bang Kita ke Lampung Aneh tunggu di tempat Bang Umang Oke Bang Siap Akhirnya mereka Prepare lah tuh kan Nah Sebelum mereka prepare Saya dari Bang Umang Sempat pulang dulu Ke rumah sebentar Pulang ke rumah Bisa dibilang ya Rapi-rapi Saya berangkat lagi Ke Bang Umang Baru saya izin Sama Bang Umang Bang Farhan izin Bang Mau berangkat Mau kemana Han Mau ke Lampung Oh yaudah Hati-hati Biasa kan memang Saya sama Bang Umang tuh Bisa dibilang Saya nganggep Bang Umang Sebagai abang saya Bang Umang juga Mungkin nganggep saya Sebagai adik gitu kan Jadi gak ada ikatan Pertemanan Bahkan lebih dari itulah Sudah seperti keluarga sendiri Menurut saya Ketika saya berada Dan dekat dengan Bang Umang Sampai akhirnya Saya jalan disitu Sama teman-teman Malam itu Mereka pada sampai lah Sampai di tempat Bang Umang Tapi pada saat malam itu Karena pada saat itu Masih ada narasumber Di Bang Umang Jadi ya Saya sempat Ngobrolnya tuh Enggak terlalu lama Sampai Selesai semua Ngobrol Apa namanya Udah mulai pada pulang Narasumber Akhirnya Kita main PS dulu lah Disitu kan Main PS Saya bilang besok Berangkat pagi ya Saya bilang Berangkat pagi Tapi karena memang Ketika di Bang Umang Jam tidur Saya mungkin Dan juga Bang Yanan Dan yang lainnya itu Kurang teratur Kita tuh baru pada tidur Habis subuh Karena malamnya itu Kita main PS Bergadang Tidur lah habis subuh kan Habis subuh tidur Dan ternyata Kita kebangun Kesiangan Teman-teman sekalian Saya bangun Paling awal Itu sekitar jam 9 Akhirnya Saya bangunin lah Adek-adek saya Jun Noi Packing-packing Kita packing-packing Sebentar Sambil Shoot atau take video Kita jalan lah Jalan Kemudian karena Nggak sempat Untuk bangunin Bang Umang Dan yang lainnya Kita pamit Lewat WhatsApp Walaupun menurut saya Itu agak kurang sopan Tapi karena saya tahu Nggak enak Membangunin Bang Umang Dan yang lainnya itu Jadi ngerasa Takutnya ngeganggu istirahatnya Akhirnya Kita pamit Via chat Singkat cerita Kita jalan Kita jalan Di perjalanan itu Sebelum Kita nyampe ke Merak Itu kita sempat Ditilang Sama Pak Pol Pak Polisi Gitu kan Bukan ditilang sih Diberhentiin Diberhentiin Hampir Pak Polisnya itu Hampir ditabrak Sama Kinoy Eh Cuma diberhentiin Akhirnya begitu Di periksa Surat-surat kita lengkap Dan ditanya Sama Pak Polnya Mau kemana Saya bilang Mau Kelampung Mau ngapain Mau endakil Yaudah lah Karena Bisa dibilang juga Surat-surat kita lengkap Kita nggak ditahan Kita lanjut Perjalanan Sampai lah Kita di daerah Saya lupa Sebelum Diserang Sampai diserang Laper kan Karena memang Anak-anak belum pada sarapan Akhirnya kita berhenti lah Di tukang nasi padang Kita berhenti Kita makan Ngobrol Dan ternyata Tukang nasi padang itu Kenal sama saya Karena istrinya Suka nontonin Channel Youtube Nggak tau lah Dari channel Youtube Bang Umang Atau yang lainnya Ketika saya menyampaikan cerita Atau dari channel Youtube saya pribadi Pada akhirnya Nanyalah kan Si tukang warung Katanya Bang Ini videonya Ketayang kapan Katanya Aduh Saya bukan Youtuber Saya nggak punya Youtube Saya bilang gitu Ah bohong Istri saya sering nontonin abang Katanya Ah bisa aja gitu Saya mengelak gitu kan Karena memang Ketika saya ketemu Sama seseorang Atau siapapun Saya itu Bisa dibilang Malu gitu Untuk mengakui saya Oke singkat cerita Dari situ ya Kita lanjut jalan kan Kita lanjut jalan Sampailah kita di Pelabuhan Merak Sebelum di Pelabuhan Merak Kita pakai calo Pakai jasa calo Itu kurang lebih Empat orang Dan dua motor Biayanya sekitar 120 Kalau nggak salah Pokoknya ya Sekitar 100 Ke atas lah ya Nah sampai disitu Saya nggak Ada pemikiran Mau gimana Gimana Saya masih sempat Komunikasi Sama temen-temen Kita sempat foto-foto Kemudian Saya sempat Take video juga Dan saya sempat Ngabarin Bang Juni Bang Posisi udah di Apa namanya Merak gitu Oh yaudah hati-hati Mungkin karena Pemikiran Bang Juni Saya lama Gitu berangkatnya Jadi dia santai Kayak kita jalan Di kapal Kita bingung nih Di kapal Bingung di kapal Dalam artian tuh Di kapal ini Penuh kan Kita bingung Buat nyari tempat Untuk secara latar Akhirnya kita dapat tempat Di pojok Dekat arah nakoda Kita disitu Ya kita denger lagu Kita ngerokok Kita makan Sambil nikmatin Suasana laut lah Gitu kan Kita ngobrol-ngobrol Sempat ada sinyal juga Dan sempat live Itu selama di kapal kan Kayak dari situ Lanjut lah Gak ada kejadian Hal-hal aneh Atau pemikiran Untuk apa-apa Toh kita mendaki tuh Hanya ingin naik gunung Gak pengen yang lain Gitu Akhirnya dari situ Saya jalan Sampai lah Kita di Pelabuhan Merak Saya bilang Udah gak usah Contact-in Juni Saya bilang gitu Gak usah Contact-in Bang Juni Yang penting Kita punya serok Langsung aja Berangkat Berangkat lah Kita dari Merak Jalan Dan pas di motor Mungkin karena capek Dan ngantuk Si Kinoi Bawa motor Sambil merem Dan saya pribadi Juga merem Gitu kan Nah saya juga merem Dan si Kinoi pun Juga sama Merem Gitu kan Akhirnya Berhenti dulu Saya bilang gitu Abang Cari warung kopi dulu Cari warung kopi Bahaya nih Ngantuk Saya bilang gitu Ngantuk Yaudah Kata saya Yaudah Bang Akhirnya si Kinoi disitu Cerita kan Entah masih kuat gak Kuat Bang Kenapa Anak juga tidur tadi Bang Yaudah kopi dulu Akhirnya kita gak nyari warung kopi Karena memang agak sulit Akhirnya kita nyebat Cuman sebatas Ngerokok aja gitu Dan si Kinoi disitu bilang kan Katanya Aduh Bang Ini mah jalanannya bikin Bete katanya Terus saya tanya lagi Betenya kenapa Noi gitu kan Bete Bang Jalannya lurus doang Sepi lagi kan Yaudah nikmatin aja Gitu kan Si Injun juga udah Sama Codot Sama Riyadi itu udah mulai Gimana gitu kan Akhirnya udah lanjut Lanjut jalan Saya bilang lanjut jalan Nah pas perjalanan lanjut itu Kita gak ada kendala apa-apa Sampai tiba-tiba Kita Ikutin maps Itu udah sesuai ya Udah sesuai Sama mapping Yang ada disitu Itu udah sesuai Dan Ketika Tiba-tiba berhenti Tardu Noi Takut salah map Saya turun Kinoi menurunin kaki Akhirnya motor itu Teguling ke kiri Temen-temen Teguling ke kiri Sampai kaki Kinoi itu Kejepit Kejepit Dan mata kakinya itu Memar Merah Belom bengkak Masih memar Noi-noi Antak kenapa Gak tau Bang Ini aneh-anahan Tiba-tiba gak kuat Katanya gitu Udah lah Jangan dipikirin apa-apa Noi Saya bilang gitu Santai aja udah santai Saya dorong Kemudian saya Sesuaiin map lagi Udah nih bener nih Jalannya nih Akhirnya lah Ikutin Ikutin lah Kita ikutin Sampai kita di masjid Masjid baru saya nelfon Assalamualaikum Bang Udah sampai Sherlock kan nih Posisi dimana Wih Anto cepet banget Bah Lul Gak tadi Gitu kan Saya cepet banget Jalannya gitu Udah sampai aja Tanya Suaya-suaya Bentar-bentar Anak cuci muka dulu Baru bangun tidur kan Akhirnya saya dijemput lah Sama Bang Juni Karena memang Bang Juni ini Bisa dibilang Beliau di kampungnya ini Pemuda majlis lah Yang mengaktifkan Atau menghidupkan Pengajian yang ada Di kampung beliau sendiri Gitu kan Jadi memang Beliau bilang juga Agak kurang Untuk pengajian-pengajian itu Akhirnya beliau Yang mengaktifkan kembali Suasana kampung itu Seperti Hidup lagi lah Sama beliau nih Akhirnya kita Sampai lah di rumah beliau Dan disitu ya sempat Kita ngobrol-ngobrol Karena udah lama gak ketemu Gimana Bang Kabarnya sehat Disitu belum ada apa-apa kan Belum ada pemikiran Seperti Hal-hal yang tidak diinginkan Gitu kan Nah sampai di Abis Mahrib itu Ada solat Mahrib Kemudian Si Kino itu ngeluh Aduh sakit Pas saya lihat Ternyata kakinya ini Bengkak Tepat di mata kaki Akhirnya saya bilang Udah Minta minyak dulu Sama Bang Juni Minta minyak dulu Sama Bang Juni Dikasih lah minyak Sama Bang Juni kan Dikasih minyak Sama Bang Juni Nah habis itu Saya urutin Saya urutin Udah belum mendingan Saya batak tuh kan Udah Alhamdulillah bunyi Udah insya Allah Besok bisa Karena besok kita Mau pendakian kan Makanya jangan sampai cedera Udah akhirnya disitu Ya mungkin karena Bang Juni juga Saya dateng kan Akhirnya kita nyari Tadinya mau nyari ayam Tapi karena memang keadaan Udah kurang lebih pukul Delapan atau sembilan Jadi untuk nyari ayam Agak susah kan Akhirnya Bang Juni bilang Ada nih ikan Ya kayak ikan patin Gitu lah Cuman namanya apa Saya lupa tuh Bang Juni Akhirnya kita beli Kemudian dimasak lah disitu Masak Bang Juni memanggil Anak buahnya itu kan Apa Yang pada suka pengajian itu Nah disitu Pada saat masak itu Saya penasaran Karena di belakang rumah Bang Juni ini Kebon Kayak bisa dibilang Kebon lah gitu kan Kebon Nah saya bilang Bang itu belakang Apaan kebon Saya jalan ke belakang nih Saya jalan ke belakang Kan memang agak gelap Nah pas saya jalan ke belakang Saya nengok ke sebelah kanan Ada satu rumah Gak terlalu gede Gak terlalu gede Lampunya gelap Tapi pas saya nengok gini Itu ada orang di dalamnya Saya penasaran dong Kok ini orang bisa sih Gelap-gelapan dalam rumah kan Ya disitu Saya gak berpikir gimana-gimana Karena saya berpikir Memang itu rumah gitu kan Ada orangnya Tapi yang menurut saya aneh itu Gelap gitu temen-temen Bisa dibilang gelapnya ini ya Gak ada Apa ya Gak ada Lampu gitu Lampunya pada mati Akhirnya saya balik lagi Saya tanya dong sama Bang Juni Bang Itu di belakang rumah siapa Nah Bang Juni bilang Itu rumah kosong Mbak Lul Hah serius Bang Iya Kata Bang Juni Itu orangnya ada di luar negeri Katanya Apa ya Sebutannya itu Kayak TKI gitu Dan itu udah lama Rumahnya dikosongin Terus bener Bang Gak ada orang Bener Akhirnya saya bilang Anda tadi ngeliat orang Bang Di depan rumahnya itu Dalam rumahnya juga keliatan ada orang Bang Bang Juni kaget Ah Soe Balul Anta yang bener gitu kan Kalau bahasa kitanya tuh Ah yang bener Masa sih gitu kan Bener Bang Anda gak bohong Karena memang Bang Juni ini orangnya Agak parno kan Akhirnya saya alihin dah Udah Bang Udah Bang Gak usah dibahas Gak usah dibahas Tuh udah mulai agak curiga tuh Bang Juni disitu kan Udah mulai agak curiga Ya akhirnya Ya udah Bang Udah udah gak usah dibahas gitu Nah si Kinaya udah mulai Nanti ke sana mau gak Kagak Bang Ah kata si Kinaya gitu Kagak Bang Ah Ya udahlah Akhirnya disitu kita masak Makan Nyambel kan Disitu nyambel Kita sambil nunggu Makanan jadi tuh Bang Juni nanya Han Anta mau ke Itu gak gedung Wallet katanya Maksudnya gimana Bang Iya gedung kosong Gede Itu Katanya suka ada yang Menunjukin penampakan disitu Gimana tuh Bang Gak terlalu jauh Anta kalo mau sekalian ngonten aja Katanya gitu Sama sekalian ntar ke Makam Sohe Bang Sohe Di Makam sana lumayan jauh sih Dari sini ya Sekitar 500 sampai 500-1 kiloan lah Mungkin ya Di sana Oh yaudah Bang Taranya gampang agak maleman Oke lah Akhirnya kita makan tuh kan Ngobrol juga sama yang lain Temen-temen Bang Juni Adek-adeknya Bang Juni tuh Padahal ngobrol Makan 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 Nyebat Sambil nunggu agak malem Akhirnya Gimana jadi gak Jadi Bang Ayo dah berangkat Nah saya siapin Headlamp dan yang lainnya Buat live streaming kan Kita jalan dah tuh Ke situ Nah kita jalan Itu pertama Aspal Masuk ke batu-batuan Sampai ke tanah Jadi bisa dibilang Gata Bang Juni Memang Makamnya ini ada di Ujung kan Kita ngelewatin Sawa-sawa dulu Nah begitu Masuk ke Trek batu nih Apa namanya Ada anjing Ngegong-gong terus Saya bilang Wah Kayaknya ada yang gak beres Akhirnya begitu saya masuk Kedalam area Sawah gitu Saya nyium Wangi Melati Uh Saya bilang Noi Antan nyium gak Iya Bang Iya Bang Jun He Nyinggir doang Dot Faham Bang Ana Faham Kata codot gitu Yaudah lah Nggak usah dipikiran Nah begitu saya Live streaming Youtube itu kan Memang jarak Pandangnya gak jauh kan Tapi mata Mata sama kamera itu kan Bisa dibilang mungkin kamera Paling jauh ya Sekitar 2 meter 3 meter lah Untuk nangkep sesuatu Sedangkan mata kan Sejauh kita memandang Nah begitu saya ngeliat ke depan Itu dari depan Keliatan putih-putih Cuman saya gak tau Itu jalan Jalan itu ngelewatin jalur Ngelewatin Trek arah mau ke makam itu Begini Set Dan itu Dan itu saya liat Dia jalan enggak Terbang enggak Tapi kayak Kayak gimana ya Begini aja pokoknya Nying Gitu kan Saya bilang Ah udahlah biarin kan Nah saya jalan Kesitu Jalan kesitu Kemudian di Sekitar Sekitar udah sampai Itu di makam Nah disitu kan ada keranda kan Saya sempet nyesut juga nih Di keranda Nah jadi ada dua belah nih Sebelah kanan Sama sebelah kiri Nah begitu saya ke sebelah kiri Saya ngeliat disitu ada pohon gede Dan di samping pohon gedenya itu Saya liat Ada Bisa dibilang mungkin ya sosok Gondoruo Badan gede Itu Setengah dari pohon itu Setengah dari pohon itu Pohon itu kan tinggi gitu Itu begini Mata merah sambil ngeliatin saya Saya bilang Ngomong dalam hati Assalamualaikum Saya kesini gak mengganggu Saya cuma pengen tau Keadaan disini Kemudian itu masih Melototin saya Bener-bener melototin saya banget Bener-bener melototin saya banget Sampai saya berpikir Wah bahaya nih Kalau diterusin Tapi karena niat awal Saya gak ingin cari aneh-aneh Saya ingin silaturahmi Nah Karena memang niat saya disitu Untuk silaturahmi Dan gak pengen Cari-cari hal aneh Atau menyombongkan diri kan Jadi ya saya pede aja disitu Karena niat saya gak ingin Merusak Atau ingin Ya bisa dibilang Menyombongkan Datang ke tempat-tempat spiritu Tidak Tapi karena memang Bang Juni sendiri Pengen ziarah Ke makam Daripada ibu undanya beliau Gitu kan Nah Begitu saya madep ke arah Yang makam sebelah sana Yang di blok lain Itu di belakang saya Kayak dihembus Push Push Pas saya nengok ke belakang Itu yang tadi Badan gede Mata merah itu Melihatin saya Dengan tajam Sambil begini Saya gak Berpikir apa-apa Saya cuma bilang dalam hati Assalamualaikum Kalau memang Kehadiran saya Tidak diinginkan Tolong jangan ganggu saya Selepas jarah Saya pulang Saya ngomong dalam hati Seperti itu kan Sampai akhirnya Saya bilang Ini kalau dilanjutin Juga bahaya nih Akhirnya saya jalan lah Jalan ke arah makam Sebelahnya lagi Nah Begitu jalan ke arah makam Yang sebelahnya lagi Yang kompleks sebelah Itu bisa dibilang Binatang mahrib Itu ngikutin saya ya Sekitar 5 sampai 10 meter lah Jalannya itu Ngikutin saya Itu rongok-rongok Apa ya Rongok-rongok gitu lah ya Kayak binatang mahrib Itu nutupin Apa Senter dari cahaya ya Mungkin karena lampu juga kan Akhirnya sampai situ Bang Juni juga Selepas jarah Kata saya Udah bang iyo lah Balik Cabut Balik Akhirnya pas kita mau arah balik Itu kedengeran suara Jatuh dari belakang Gak tau kelapa Atau apa ya Tapi Yang saya lihat pada saat itu Disitu jarang banget Pohon kelapa gitu kan Karena kebon-kebon Kayak kebon-kebon Kebon-kebon Apa ya Bisa dibilang Yang minyak itu apa sih Wih Yang minyak itu apa sih Yang pohon minyak itu Apa namanya Sawit Nah itu karena Memang sebagian besar Disitu kebon-kebon Sawit kan Akhirnya dari situ Kita turun lagi Eh maaf Kita turun lagi Kita Ngeliat kayak ada yang jatoh Boastor Itu kita ngerasa Kayak ada yang jatoh Terus Kita pada naik Oka belakang semua Tapi gak ada apa-apa Akhirnya jalan disitu Kemudian Bang Juni bilang Lu mau ke Goa Eh Goa lagi Maaf Apa namanya Gedung walet gak Gedung tempat buat sarang walet Kosong disana Oh boleh bang Kata saya gitu kan Nah akhirnya Dari situ Jalan sekitar 20-30 meter Itu Apa namanya Wangi banget Itu wangi melati lagi kan Wangi melati Saya bilang Ah udahlah biarin Kemudian dalam hati pun Saya ngomongkan Assalamualaikum Saya pamit gitu Akhirnya Saya penasaran Saya nengok ke belakang kan Pas saya nengok ke belakang Itu yang tadi Apa ya Badan besar itu Yang matanya merah Itu di tengah jalan Di area mau masuk makam Sambil begini Kemudian sambil nenteng Kelapa Kelapa ini bukan kelapa Bentuk kelapa ya Bukan pohon kelapa gitu Tapi Kepala Saya cuman diem Saya bilang Yaudahlah Mau gimana lagi kan Saya lanjut jalan Itu dari makam Sampai ke Apa Dari makam Sampai ke Iniannya Apa sih Gedung Bimas Ma'an Balu lebih Itu dari makam Sampai ke gedungnya Gowalet Itu jarak sekitar 500 Sampai 300 sampai 500 meter lah Jauh kan Akhirnya begitu Sampai di depan gedungnya Itu kan Saya masih ada fotonya Itu gedungnya Cuman gedung putih Tinggi Nah disitu Apa namanya Bang Juni bilang gini Kata Bang Juni Cek aja Disitu Bisa masuk apa enggak Anang gak tau soalnya Katanya Oh yaudah bang Siap Akhirnya mereka pada Nunggu depan kan Nah saya masuk ke dalam Ke arah gedung itu kan Pas sampai gedung itu Itu ada pintu kecil Kemudian saya ketok pintunya Tok 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 Nah pas saya ketok itu Pintunya Saya buka ke dalam Kemudian disitu Apa ya bisa dibilang Ada Suara dari dalam Suara ketawa Sampai tiga kali kan Saya diem kan Wah berarti memang di dalam Mungkin Gitu kan Ada Sesuatu gitu Akhirnya saya pulang lagi Saya bilang sama Bang Juni Bang Gak bisa dibuka Bang Digembok Yaudah berarti gak bisa masuk katanya Mau balik apa kemana nih kata Bang Juni gitu Saya bilang yaudah Bang sini aja dulu ngopi Saya bilang akhirnya kita rokoklah depan gedung Nah disitu baru Bang Juni cerita bahwasannya Sebagian warga orang yang di kampung Bang Juni itu Pernah atau pernah ngeliat atau pernah merasakan suara ketawa Dan dinampakin sosok kuntil anak di dekat gedung tersebut Makanya pada akhirnya disitu Saya gak bisa ngomong apa-apa Dengan apa yang tadi baru saya rasakan kan Yaudah Bang santai aja sih ngopi dulu nyebat Akhirnya disitu kita flashback flashback lah Kita cerita-cerita masa lampau kan Dulu karena Kinai juga kan pernah dididik sama Bang Juni Sebagai anggota PMR kan PMR jaya 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 gitu Beda kalau saya sama abang saya yang sekampung itu Temen-temen kan pasti tau dulu saya dididiknya Pramuka sama beliau itu Bisa dibilang bisa membedakan di kampung saya temen Tapi ketika di Pramuka saya digampar pakai pantopo 4 kali Sampai nih mulut saya gak bisa mangap Kalau mau tau orangnya Nanti waktu itu saya sempat podcast sama beliau Tentang pengalaman-pengalaman di pondok Tapi filenya hilang dan kehapus Makanya belum sempat bercerita kembali Nanti kalau temen-temen penasaran insya Allah saya hadirkan Beliau juga banyak pengalamannya Apalagi waktu di gunung gede kan Pengalaman beliau tuh Masya Allah Sampai nutupin pakai ini Maka apa Sarung helm itu dijadikan kayak Peter Cek Itu karena ada sesuatu Pokoknya temen-temen komen aja ya Oke balik lagi ke cerita Nah dari situ ya kita biasa kan ngobrol flashback Akhirnya Udah sekitar 1 jam setengah jalan disitu Saya jalan lah Ayudah balik-balik Nah pas mau jalan balik Saya lihat ke kiri Itu di atas Kayak bukan kubahnya ya Kayak kuncungnya Daripada gedung itu Itu lagi oncang-oncang anggih Lagi begini-begini Tapi gak ketawa Dan kakinya pun gak keliatan Cuman ya kain putihnya aja gitu keliatan Begini Saya bilang ah udah lah jangan Jangan ini jangan apa namanya Dipikirin lagi Ayolah jalan lah Memang anak-anak gak tau kan Akhirnya kita jalan Alhamdulillah sampai di rumah Bang Juni lagi Kita ngobrol Sebentar langsung Ayo prepare istirahat Besok berangkat Saya bilang gitu Nah kaki kini masih bengkak tuh Saya pegang lagi Saya urut lagi Saya tarik tuh kakinya Cetak-cetak aja Sampai saya batak lah intinya kan Cetak-cetak Udah lah akhirnya Alhamdulillah agak mendingan ya Kita tidur lah Kita tidur Kemudian pas tidur itu kan Karena memang Bisa dibilang Apa ya disitu tuh Mungkin karena memang Dekat 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 banget sama pohon-pohon kopi Jadi memang agak banyak nyamuk Sampai saya tuh sleeping bag Itu bukan karena dingin Tapi untuk menghindari gigitan nyamuk Karena saya tuh lebih baik tidur keringetan Daripada tidur dinyamukin gitu kan Saya juga gak bisa kena AC dan kipas Buat temen-temen sekalian Jadinya badan saya kalau kena AC dan kipas Melempem Melenyek lah gitu kan Gak bisa untuk kena itu Tapi kalau untuk udara gunung Insya Allah saya bisa Untuk nanganin lah gitu Akhirnya pas saya tidur Malam Nah itu sih cuman selintas doang Selintas Itu mimpi Mungkin karena kebawa sama Suasana yang tadi Saya mimpi Ya itu sosok yang tadi Dan saya mimpi di kuburan yang tadi Itu mimpi Di mimpi saya Yang sosok besar tadi tuh cuman ngeliatin saya doang Ngeliatin Dengan mata tajam dan mata merahnya kan Sama Apa ya Yang pertama saya liat jalan Sett Begini tuh Itu sama ada disitu ngeliatin juga Saya bilang disitu Saya minta maaf kalau misalnya saya punya kesalahan Atau salah sikap Atau salah ucap Ketika saya berada di tempatnya gitu kan Saya gak akan ganggu Gak akan gimana-gimana Dan akhirnya Selepas dari situ Saya bangun Pas banget itu bangun Abis ajan subuh Udah pagi Itu sekitar sengah enam Si Bang Juni Sholat Semua udah pada prepare Packing Segala macem Akhirnya dari situ Masih bimbang kan Ini mau berangkat jam berapa Karena Bang Juni juga Mau nanya ke temennya Katanya temennya mau ikut naik Ke Raja Basah Akhirnya disitu Nah karena temennya Bang Juni juga Bingung kan Disitu ya bisa dibilang Gak ada kendaraan juga Akhirnya yaudah Kita memaksakan dengan motor jagur Bang Juni Sedangkan motor saya Sama Juni itu Pada apa ya Bisa dibilang Metik lah Ini karena gigi sendiri Tapi larinya kenceng Dan Bang Juni bilang Han Sebelum naik Temenin anak di arah dulu ya Mau pamit dulu sama ibu Oh yaudah Bang siap Kata saya gitu kan Yaudah lah Akhirnya kita jarah Balik lagi ke tempat itu Temen-temen Dan balik lagi ke situ Ya Alhamdulillah Gak ngalamin apa-apa Atau gimana Selepas dari jarah Kita langsung berangkat lah Ke base camp Sampai base camp Kita sempat ngobrol-ngobrol dulu Kemudian beli makan dulu kan Makan dulu tuh kita isi tenaga Nah akhirnya kita sampai kan Di base camp Ya biasa lah kita Ngoping Rokok Dan situ juga kan Beli makan dulu tuh Kita isi tenaga makan Yang ngobrol-ngobrol lah Sama orang base camp Tentang Gunung Raja Basa ini Itu pokoknya Nanti saya ceritain di akhir Tentang Gunung Raja Basa ini Kenapa disebut Gunung Raja Basa Atau ada sesuatu lah intinya Nah sampai dari situ ya Akhirnya Selepas dari situ Bang Juni nanya kan Ini kita-kira-kira Kita besok turun kapan nih Bentar ya Aus Bagi teh dong Iya gak Iklan dulu Iklan dulu iklan Ah mantap Nah lanjut Kita ngobrol kan Terus disitu ya Kita udah mulai Habis ngobrol-ngobrol itu Besok turun Paling lambat siang bang Atasnya gitu kan Yaudah lah Siap Han Katanya gitu Akhirnya disitu Tuker sepatu dulu Debat dulu tuh Bang Juni sama Njun Karena Bang Juni gak ada sepatu Dan Njun Pakai sendal selop Sikino yang warna biru Kalau secara Safety sih kurang safety ya Karena kan sendal selop Tapi kalau misalnya Sendal gunung ya oke-oke aja Nah dari situ Kita jalan lah Kita ngelewatin Pertama tuh tangga Dan bisa dibilang Kayak asfal gitu lah kan Sampe asfal gitu Dan ternyata orang Sikino yang sebenernya Motor bisa Sampe di Post 1 Temen-temen Tapi Memang karena yang Tracknya curam Kanan kiri kebun kopi Banyak kan Jadi agak sulit Juga lah Untuk diakses Tapi ada lah Beberapa mungkin Warga lokal Yang naik kesana Lewat Jalur itu Eh maaf Naik kesana lewat Maka motor itu kan Nah akhirnya Kita jalan Nah selepas jalan Apa namanya Saya kan paling belakang tuh kan Bang Juni di depan tuh Karena baru pertama naik Karena pagi di daerahnya Lampung Semangat tuh Jalan paling depan Bokeril Bokeril awalnya Bokeril Gak lama Tahan balu Anak ngengap katanya Diketawain sama Jun kan Jun nanti jangan ketawa-tawa Jun Bang Jun ingap tuh Jadi ya masih ingin Diketawain Jun nanti jangan ketawa-tawa Jun Anak pemula Kata Bang Jun gitu Ya bang Ya bang Kita jalan belakang kan Nama codot tuh Nama codot saya Codot apa kino ya Codot loh gak salah tuh Di belakang Selepas dari situ Sekitar jalan 5 sampai 10 menit Sayang Lihat di sebelah kiri Eh tahan Suasananya tuh Hawanya udah beda Hawa di saya tuh kayak Mulai-mulai Terasa kayak wangi Atau Wanginya gak bisa saya sebutin Cuman kalau memang Aura dari makam sendiri Beda-beda lah Mungkin kayak Aura wangi makam wali Kan pasti beda gitu Ini juga Merasa beda Akhirnya Saya ngeliat di sebelah kiri Ada makam teman-teman sekalian Ada makam Nah Begitu Saya bilang Dut makam Iya bang Samperin dulu bang Iya saya samperin Pas saya samperin Saya pegang batu nisan Kemudian saya kirim alfatiha Karena saya tidak tau juga Makam beliau siapa Kemudian Abis saya pegang makam itu Teman-teman sekalian Si codot ngeliat saya Bang Kita lanjut di Part 2 Sikat Masih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax